Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gubernur di Mesir waktu itu Kenapa Ibnu Mujam yang hafal Qur'an Kemudian kelihatannya sih Semuanya karena Allah Ketuk Juga sholat Tapi menjadi begini Gejam Salah satu yang Masalah terbesarnya adalah Takabur Iblis juga ketika diciptakan oleh Allah sudah duluan itu Dibanding Nabi Adam Sudah taat duluan kepada Allah Tapi ketika ada Nabi Adam Diciptakan Iblis tidak terima Karena merasa dirinya lebih baik Dibuat dari api Adam dari tanah Sehingga Iblis Lebih memilih dirinya Dikutuk oleh Allah Daripada mengakui Adam Sebagai sesuatu yang lebih baik Dari dirinya Nah Hadirin Ini harus kita waspada ini Allah kan tahu hati kita Tahu kita sholat Sahuh Baca Qur'an Tapi Allah juga sangat tahu Apa yang tersembunyi di lubuk hati kita Yang paling membenci itu satu syirik Inna syirka la zumun azim Sesungguhnya syirik itu adalah Kezoliman yang amat besar Syirik itu adalah Menyakutukan Allah Ada Selain Allah Yang bisa dianggap Tandingan Allah Atau bahkan Lebih daripada Allah Yang mendominasi pikiran kita Hati kita Di antaranya benda Harta Gelar Pangkat Jabatan Kedudukan Atau yang bersifat bukan benda Cinta Itu juga bisa Bisa memperbudak seseorang Berapa banyak orang yang Menuhankan Cinta ini Menuhankan suami Menuhankan istri Menuhankan anak Ada juga Yang paling berbahaya juga Menuhankan Penilaian orang Ingin kelihatan soleh Baik Pintar Pokoknya ada orang yang sibuk sekali Ingin punya kedudukan di hati orang Ini termasuk Bisa menghilahkan Ada orang yang Sangat ingin dipuji Dikagumi Dicintai Sehingga dihabis-habis Nah dalam Islam Tidak bisa begini Nah ada penyakit takabur namanya Kalau takabur Sesudah sidik ini takabur Takabur itu sudah merasa paling benar Dan yang baik Pasti sawah Makanya suka seru gitu ya Kalau dengar ceramah Ya udah dia aja yang paling benar Maaf ya dari nada Dari suara Kadang melihat orang lain itu jelek semuanya Beda solawat Dari cara meremehkan itu Saya suka tidak mengerti Kenapa harus meremehkan Saya pikir kalau beda solawat Itu yang solawat di desa Belum tentu niat melakukan penyimpangan Belum tentu niat melakukan penyimpangan Mereka cuma tahu itu ilmunya Mereka ada di desa Mereka ada di desa Yang ajar cuma ustad itu Ustad itu juga Tidak ada niat untuk mengingkali kebenaran Ya Tapi dapat dari gurunya ilmu itu Tidak ada akses yang lain terlihat Bukan Dengan usaha kagini itu Betul-betul kecintaan kepada rasul Tidak ada meremehkan Akhlaknya baik Kebinatang sayang Keorang hormat Bagaimana mungkin kita mempunyai seseorang Hanya karena beda solawatnya Betul Beda usholi Saya dulu usholinya keras kali Karena malas hatinya itu Ya Saya juga dulu pengawal Pengamal solawat yang 6444 Pakai kacang kedelai Dan saya merasa benar itu Tidak tahu bahwa itu memang Ada yang lebih baik dari itu Ya Sampai lambat laun Allah memberikan ilmu Oh ternyata begini Makanya saya tidak berani Meremehkan yang lain Karena yang lain juga belum tentu Ingin mengkhianati Islam Mengkhianati rasul Bagus kalau kita dengan sayang Lihat orang yang non-Islam gitu Saya suka mikir aja Kalau saya lahir Misalkan di Amerika Ternantung Beda apa dulu ya Kalau jadi bingungin Ya beda usulnya Ibu bapak saya non-Islam Saya kadang mikir gitu ya Kalau saya lahir di Amerika Ibu bapak saya non-Islam Saya tidak pernah tahu Islam Tetangga saya tidak ada yang Islam Tidak tahu apa itu sholat Nabi Muhammad siapa Tiba-tiba di TV ada pelajar Ada berita tentang Teroris Pengikaman Ya Penghormat yang dilakukan Tiba-tiba di Allah Apa Coba apa yang ada dalam Benar pikiran saya Saya sangka itu aja Islam Benar Terus kita marah Kepada mereka Padahal mereka tidak tahu Dan dapat informasinya itu Saya pikir Tidak adil Kalau kita marah Seperti yang itu Yang di gereja Yang di bom itu Kan mereka Tidak pesen Mungkinnya lahir Dari orang tua Yang tidak Islam Mungkin mereka Tidak pernah tahu Tentang Islam Kecuali berita-berita Islam itu Gala Seperti itulah Yang mereka tahu Ya Tidak ada yang menjelaskan Tidak ada yang ketemu Silaturahim Duduk sama-sama Tukar pikiran Kasih makanan Ya Nyuguhin Karena kita cenderung Menghindar Udah gitu Di bom Eh Saya tidak mengerti ini Saya tidak mengerti Saya tidak mengerti Sama sekali Yang saya paham adalah Islam itu Rahmatan Lila Alamin Membawa rahmat Kepada Kepada Seisi alam Bukan Rahmatan Lil muslimin Dan Hukum perang itu Kalau Non-Islam Memerangi kita Atau siapapun Dan mengusir kita Dari negeri kita Perang Itu pun Dengan adab-adab Dan akhlaq Tidak boleh Membunuh perempuan Orang tua Orang tua Anak kecil Merebukkan Remah ibadah Menebang pohon-pohon Dan tidak boleh Menghukum Orang yang tidak terlibat Dalam perang Jadi yang boleh kita Perang Perang terlalu Sama itu aja Yang tinggal Tidak berperang Tidak dapat hukuman Tidak boleh Kita menyakiti mereka Dan kalau sudah taklu Sudah beda lagi Ya Penuh dengan akhlaq Kita Semangat beragama Bagus Tapi harus jaga-jaga Sekali nih Kita niat kita Jangan sampai Gejalanya sama Yaitu sudah suka Mengkafirkan orang lain Jadi Musuh Itu musuh Ini musuh Itu ya Terus sorganya Cuman mereka sendiri Atau Sorga seluas Langit dan bumi Cuman mereka Beberapa Ratus orang Masa Ya Halo Ini saya kadang Mikir Kenapa Ibadah Kok tidak Berhasil mengubah Padahal kan Solat itu Inna solat At-tanha Anil fahsyah Iwalimumkan Kalau orang Solatnya bagus Mestinya ada rem Hidup hatinya Kalau orang Fadkuruni Adkurku Maka ingatlah Padaku Menurut Allah Aku ingat padamu Mereka Zikir Mereka baca Quran Tapi kenapa Gitu Begini Mungkin hijab Yang membuat Tidak tembusnya Cahaya Ini adalah Kesombongan Merasa Paling benar Dan yang lain Pasti Salah Dan tidak ada yang benar Selain dirinya Kena Berpikir Kalau kita Misalkan Jadi orang Eskimo Gitu Pasti Kita Orang Islam Seperti kita Kan Hutang Halo Ada Misalkan Di kantor Teman saudara Beragama Non-Islam Apa yang sudah Saudara Lakukan Kesana Jawab Semalam A'a duduk Di masjid Tiba-tiba Jumpa Seseorang A'a makan Malam Sama saya A'a Saya lagi Sembunyi Apa-apa Sembunyi Sama saya Oh iya A'a makan Saya ada Tamu Jam Tujuh Pas saya Duduk Tiba-tiba Datang Tamu Tidak Mengucapkan Salam Bukan Seorang Islam Duduk Ini Turunan Arab Tiba-tiba Datang Lagi Duduk Di sana Ini Dari Taiwan Saya Senang Sekali Duduk Dengan Yang Beragama Bukan Islam Mereka Tidak Pesan Jadi Orang Taiwan Tidak Pesan Menjadi Orang Yang Tidak Islam Betul Kesempatan Kita Bisa Berbuat Sesuatu Dan Mereka Itu Hamba Allah Ciptaan Allah Yang Ngurusnya Juga Allah Kita Takdir Islam Karunia Allah Harusnya Kita Merasa Hutang Benar Pertanyaan Kalau Kita Na'ujubillah Na'ujubillah Kalau Kita Bukan Seorang Muslim Misal Yang Maunya Apa Dibom Oleh Orang Islam Hah Jawab Diplototin Dikafir Kafirin Terus Kamu kafirin Kamu kafirin Kamu kafirin Mau Enggak Gitu Misalkan Enggak Kan Kalau Benar Tunjukin Saya Kalau Benar Kamu Jangan Selaka Jangan Cuman Pengen Selamat Sendirian Saya Tidak Tau Apa Islam Selama Ini Beritanya Negatif Melulu Tentang Islam Kalau Benar Ayo Dong Tampakan Ke Saya Bagaimana Indahnya Islam Sabar Ajarin Saya Kalau Saya Mendebar Bukan Karena Saya Apa Karena Saya Pengen Puas Ajar Tahunya Sejauh Mana Islam Tuh Jangan Didebat Terus Marah Kamu harus Sabar Kalau Pengen Muat Saya Yakin Katanya Nabi Muhammad Sabar Kan Belum Apa Sudah Melotot Malah Menyuiping Saya Mengasai Sleeping Bag Tidak Cocok Kadang-kadang Saya Mikirnya Gitu Apa Yang Saya Ingin Dan Ini Membuat Kalau Lihat Orang Non Islam Menjadi Lebih Ini Hamba Allah Mereka Belum Tentu Tahu Tentang Islam Mungkin Tahu Tapi Yang Diketahuinya Salah Betul Mungkin Dia Tahu Islam Itu Indah Tapi Teman Kantornya Tidak Ada Yang Indah Postnya Korupsi Temannya Selingkuh Yang Ini Tidak Pena Solat Ini Jarang Mandi Ini Ada Ke Masjid Tidur Melulur Di Masjid Yang Solat Tuhur Setengah Dua Belas Keluar Dari Musolat Jam Dua Setengah Tiga Sudah Persiapan Lagi Solat Asal Datang Kantor Jam Setengah Delapan Solat Dua Jam Ini Solat Melulu Tidak Produktif Gimana Coba Saya Percayanya Islam Agama Yang Rahmat Tandil Alamin Indah Rasulullah Rasul Kalau Melihat Ini Hamba Allah Proporsional Yang Belum Tahu Rasul Memberit Tahu Pertama Yang Rasul Lakukan Adalah Memberikan Keteladangan Sehingga Tutur Kata Sikap Dan Perilaku Rasul Itu Sama Sidik Benar Kemudian Rasulullah Juga Da'wahnya Ud'u Ila Sabili Rabi Kapil Hikmah Serulah Orang Kejalan Tuhan Dengan Hikmah Jadi Hikmah Proporsional Baru Sesudah Didakwahi Ada Yang Di Masjid Pipis Orang Badui Gatuh Enggak Dimarah Karena Rasul Tahu Ini Badui Tidak Tahu Apa-apa Biasa Pipis Dimana Aja Baru Tahu Lagi Masjid Mungkin Disananya Enggak Ada Where Pipis Apa Di Kisos Tidak Atau Dibalas Dengan Tindakan Yang Sama Sobat Mau mana Jangan Ambil Air Siram Beritahu Ini Adalah Masjid Tempat Beribadah Bukan Tempat Buang Air Yang Tidak Tahu Dibuat Tahu Benar Ada Yang Sudah Tahu Melakukan Peranggaran Diingatkan Ditegur Betul Betul Tahapan Tahapannya Tuh Nyata Sep 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 Bahkan Ada Yang Berbuat Tergerincir Berbuat Nista Aja Ada Seseorang Tuh Yang Dia Suatu Daerah Kemudian Dia Pacaran Gitu Gak Sampai Berbuat Zina Sudah Naku Ya Rasul Saya Sudah Pacaran Titik Titik Tapi Saya Gak Sampai Zina Beliau Diam Saya Disini Ada Sebentar Ya Saya Mikir Begitu Rasulullah Pada Waktu Itu Kepada Yang Melakukan Ini Nggak Usah Ditiru Adirin Karena Saya Takut Baca Yang Oh Kalau Gitu Saya Diam Ada Ada Seorang Lelaki Datang Menemui Rasulullah S.A.W Ya Rasul Wahai Rasulullah Sesungguhnya Aku Telah Bermesra Mesraan Dengan Seorang Wanita Di Luar Kota Dan Sungguh Aku Telah Menikmatinya Tapi Tidak Sampai Bergelau Suami Istri Dengannya Sekarang Aku Disini Maka Hukumlah Diriku Sehandaku Lalu Umar Berkata Kepadanya Sungguh Allah Akan Menutupimu Jika Engkau Menutupi Dirimu Sendiri Ibn Mas Berkata Akan Tetapi Nabi S.A.W Tidak Membalas Ucapannya Sedikitpun Orang Itu Berdiri Kemudian Pergi Maka Nabi S.A.W Menyuruh Orang Tersebut Menyuruh Seseorang Untuk Menyusurnya Dan Membacakan Kepadanya Firman Surat Ayat 14 Dan Mendirikanlah Sholat Pada Kedua Tepi Siang Pagi Dan Petang Dan Pada Bagian Permulaan Malam Sesungguhnya Perbuatan Perbuatan Yang Baik Itu Menghapuskan Perbuatan Yang Buruk Itulah Peringatan Bagi Orang Yang Orang Yang Ingat Seseorang Bertanya Wahai Nabi Allah Nabi Allah Apakah Itu Khusus Baginya Beliau Menjawab Tidak Bahkan Untuk Manusia Seluruh Nih Orang Tergelincir Melakukan Pelanggaran Mendekati Zina Datang Kerasul Kerasul Diam Itu Aku Gitu Bumar Yang Menengkur Kalau Kamu Enggak Ngomong Lebih Aman Kan Ditutupin Oleh Aib Oleh Allah Tapi Dia Pergi Baru Rasulullah Menyuruh Seseorang Tolong Simbi Jaksana Jangan Direncanakan Ya Saya Nanti Mau Pacaran Sudah Itu Saya Tutupi Gini Allah Tahu 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 Di Youtube Ada Yang Pacaran Ternyata Itu Dia Pacaran Di Tempat Tentara Melakukan Penyamaran Ya Lagi Tihara Kedahunan Terpacaran Di situ Coba Aib Tentaranya Juga Bingung Betapa Mudahnya Allah Membuka Aib Maka Jangan Merasa Aman Ya Yang Dengar Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala As-sitir Dalinya Begini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Menutupi Maha Menutupi Inna Allah Azza Wa Jalla Hayiyun Sitir Allah Subhanahu Azza Wa Jalla Itu Maha Menutupi Lagi Suka Menutupi Yuhi Busyid Dan Allah Suka Menutupi Jadi Kita Kita Saat Ini Dihargai Orang Lain Pasti Karena Allah Menutupi Ini Saya duduk Disini Allah Tutupi Ini Saya kan Tahu Siapa Saya Benar Kapan 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 Bedanya Di Depan Dengan Di Belakang Allah Tahu Pikiran Saya Hati Saya Maksian Saya Yang Sengaja Yang Tidak Sengaja Saudara Tidak Tahu Makanya Mau Dateng Dan Dengar Juga Ya Kalau Tahu Bubah Kan Sama Saya Sudara Juga Ngukul Karena Ditutupin Aib Benar Kalau Dibuka Ini Bisa Pukul Pukulan Kuduh Mana Begitu Semuanya Dan Lagi Ditutupi Ini Allah Memberikan Kesempatan Kita Toba Kalau Sudah Ditutupi Masyiat Lagi Masyiat Lagi Masyiat Lagi Dan Allah Pasti Menyaksikan Hadid Ayat 4 Dan Dia Bersamamu Dimanapun Kau Berada Dan Allah Melihat Apapun Yang Kau Kerjakan Jawab Itu Masyiat Lagi Masyiat Lagi Ini Gak Dibuka Makanya Kalau Ada Yang Dibuka Aib Itu Udah Masyiat Terus Ada Kepala Desa Kebuka Aib Suka Ngegodak Gadis Gadis Desa Dia Film Lagi Jair Sama Garis Desa Dia Film HP Nya Rusak Diperbaiki Aja Itu Kan HP Di Download Nyebar Allah Tuh Yang Nyebarin Itu Biasanya Udah Lebih Dari Sekali Kan Kata Ibnu Umar Orang Yang Masyiat Lagi Masyiat Lagi Masyiat Lagi Dua Satu Dibuka Masyiatnya Atau Dimatikan Dalam Su'ul Khotim Korupsi Itu Masyiat Lagi Korupsi Lagi Korupsi Lagi Korupsi Lagi Allah Pasti Lihat Kasih Tiang Listrik Kita Nipah Kalau Tiap Melakukan Masyiat Dibuka Oleh Allah Bersih Benar Misalkan Sekali Mata Saudara Melirik Cos Oleh Allah Dicolok Begitu Suksate Yakin Kita Enggak Masyiat Benar Sekali Mikir Ngeres Jul Bata Jatuh Kena Kepala Halo Sekali Kita Ngomongin Orang Gigi Copot Pasti Nggak Ngomong Lagi Langsung Kudah Gini Aku Copot Gigi Ini Asli Saya Tidak Berkeringat Gini Ingat Aisyah Yang Ditutupin Oleh Allah Makanya Taubat Nah Itu Kasih Sayang Allah Kepada Hamba Hambanya Maka Kita Juga Kalau Lihat Orang Bersalah Posisi Kita Jangan Langsung Menghakimi Kalau Bukan Posisi Hakim Benar Lihat Yang Tidak Tahu Bantu Tahu Seperti Yang Belum Pakai Jilbab Dulu Indonesia Nggak Kayak Gini Pak Pakai Jilbab Itu Langkah Ha 79 Sampai 81 SMA Nggak ada Di sekolah Yang pakai Jilbab Nggak Kayak Sekarang Satu Yang pakai Jilbab Guru Agama Itu Juga Sudah Sepuh Dan Kerudungnya Kerudung Dewi Sartika Sudah Itu Guru Agama Puncak Bapak Saya Tentara Di kantor Nggak ada Cerita kantor Tentara Ada Jilbab Nggak ada Ibu Saya Juga Belum Berjilbab Dan Biasa Waktu itu Sholat Berbuat Baik Tolong Orang Tanpa Merasa Mau Menghianati Allah Sampai Akhirnya Dapet Ilmu Ya Tuh Lihat Sekarang Polisi Berjilbab Istri Kapol Ini juga Berjilbab Istri Pak Gator Berjilbab Betul Nggak Ada Wakunya Gimana Kalau yang Tahun-tahun Dulu Sebelum Itu Apakah Neraka Semua Asa Nggak Gitu Allah Mah Kehambanya Itu Benar Jadi Ada Kasih Sayang Gitu Di hati Kita Ingin Lihat Yang Berlumur Dosa Bisa Tobat Ingin Yang Tidak Tahu Jadi Tahu Ingin Yang Belum Islam Dapat Hidayah Itu Rasanya Rasa Ingin Orang Selamat Aja Udah Enak Disini Daripada Daripada Ingin Orang Selaka Benar Irhamu Manfil Ar Yerhamkum Manfis Sama Sayang Yang Di bumi Niscah Yang Di langit Menyayangin Di Ikea Ini Bukan Promosi Itu ya Ikea Atau Ikea Ada Sebuah Kampusnya Itu Pohon Buat Pake Tabung Kaca Pohon Pake pot Yang Satu Dikata Kati buruk Pohon Jelek Pohon Buruk Kamu Gak Manfaat Kata Kata Jelek Yang Ini Pohon Bagus Kamu Pohon Yang Indah Kamu Pohon Yang Manfaat Disebutin Bagus Bagus Satu Bulan Lihat Filmnya Layu Ini Si Pohon Di pot Kutukan Ini Pot Dikutuk Ini Layu Saja Si Daun Yang Pada Lemes Bertasbih Kepada Allah Semua Yang Di Langit Dan Yang Di Bumi Itu Pohon Bertasbih Air Bertasbih Ini Pak Ini Air Coba Lihat Penelitian Masaru Emoto Ya Kan Ini Bacakan Quran Bacakan Fatihah Asma'ul Husna Ini Partikelnya Menjadi Kristal Yang Sangat Bagus Kenapa Orang Yang Benar Benar Ikhlas Ibadahnya Di Masjid Kobah Dan Cenderung Lebih Fit Lebih Sehat Ayah Orang Banyak Zikir Maka 70% Air Tubuh Kita Kan Air Itu Akan Jadi Sangat Bagus Molekulnya Sangat Kecil Ini Kata-kata Baik Ke Akhir Saja Manfaat Ke Pohon Saja Manfaat Ini Ya Ya Benci Karena Karena Allah Benci Bukan Karena Kita Benci Ya Kalau Allah Murka Kita Ikut Tahan Murka Kenapa Kamu Marah Allah Marah Peres Ya Kalau Kita Yang Marah Lalu Allah Harus Ikut Marah Hayo Atullah Nih Lihat Sekarang Banyak Ustadz Di Youtube Beda-beda Ada yang Salafi Ada yang NU Ada yang Muhammadiyah Macem-macem Pasti ada Kelebihan Dan Kekurangannya Kenapa Kita Enggak Ingin Semuanya Keselurga Benar Kita Kan Keselurga Yang cocok Dengan Kita Yang Banyak Melarang Kita Enggak Boleh Ya Tapi Dia Pernah Menghina Kita Menghina Sekarang Belum Tentu Besok Usah Menghina Lagi Kalau Alokasi Ilmu Yang Baru Betul Ini Saya Saya Belajar Agama Dari Umur 24 Baru Sekitar 32 Tahun Serius Makin Lama Makin Belajar Terus Saya Makin Sayang Gitu Kemah Luku Dulu Awal Awal Apalagi Waktu Zaman Ada NII Negara Islam Indonesia Wah Saya Kenal Dengan Pimpinannya Kutus Bawang TNI Bapak Saya TNI Bapak Gak Keruan Saya Jadi Sebel Ke Bapak 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 Saya TNI Saya Tahu Hari-harinya Kaya Apa Ya Gak 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 Nah Saya Kan Di Dik Ayah Saya Saya Tahu Togut Enggak Bapak Bapak Itu Biasa Saya Tidak Mengerti Kalau Agama Penuh Dengan Hawa Nafsu Selera Diri Jadi Ilmu Ibadah Hanya Jadi Membenarkan Saya Gak Ngerti Ibu Itu Bawa Dua Anak Kecil Itu Untuk Ngebom Gimana Bisa Tega Dua Anaknya Dibawa Kan Ini Sekeluarga Ya Bapak Yang Naik Mobil Anak Lelaki Yang 18 Dengan 12 Tahun Adiknya Bawa Bom Di Motor Itu Lalu Belok Ke Sebuah Gereja Sana Mungkin Yang Banyak Lalu Sebelumnya Ibu Dengan Dua Anak Perempuan Yang Kecil Kecil Dibawa Dibelikan Di Tubuhnya Bom Dan Diledahkan Aduh Saya Gak Ngerti Sama Sekali Contoh Dari Mana Bagaimana Ya Padahal Katanya Itu Sepertinya Katanya Membela Agama Tapi Hasilnya Juga Orang Jadi Buruk Sang Betul Ke Islam Yang Menikam Pakai Kampak Pakai Pisau Sedangkan Rasulullah Menampilkan Islam Turah Matan Lil'alamin Kalau Ini Teror Lil'alamin Hati Hati-hatilah Nanti Kalau Belajar Agama Banyak Minta Tolong Ke Allah Ya Kalau Sudah Mulai Misalkan Mengkafir-kafirkan Orang Menghina Dan Cuma Dia Sedang Benar Hati-hati Dengan Ibn Mujam Ini Ya Dia Juga Ibadahnya Sepertinya Bagus Hapalan Kur'annya Juga Banyak Bahkan Ngajarin Kur'an Tetapi Dia Tidak Menerima Kebenaran Selain Dirinya Sendiri Jadi Yang Membutakan Hati Itu Adalah Takabur Dalilnya Tahu La Yad Kulul Janna Tidak Akan Masuk Sorda Mankana Fih Kalbihi Yang Ada Di Hatinya Nitkul Darotin Min Kiber Takabur Walaupun Sebesar Zara Dan Takabur Itu Cirinya Dua Baturul Hak Wagom Tunnas Mendustakan Kebenaran Dan Menganggap Remeh Orang Lain Semoga Ada Hikmahnya Ada Yang Mau Didiskusikan Ini Live Juga Sekarang Mau Live Terus Ada Yang Mau Didiskusikan Tidak Sekarang Kita Cerita Tentang Mahathir Muhammad Ya Perdana Menteri Tertua Di Dunia 92 Mau 93 Nah Kita Muda Dimana Tinggal Tulang Taling Nomor Sikit Biasa Ini Takdir Apakah Mahathir Muhammad Jadi Jadi Perdana Menteri Kebetulan Oh Enggak Udah Tertulis Jadi Lauk Mahfuz Kalau Enggak Mau Meninggalin Mau Enggak Jadi Perdana Menteri Betul Disakitkan Oleh Allah Enggak Jadi Dipikunkan Lebih Repot Lagi Ya Oleh Allah Ditakdirkan Jadi Menjadi Tidak Ada Yang Bisa Mencegah Dalilnya Ali Imron Ayat 26 Makanya Lihat Foto Kemarin Klabowo Ke Geger Kalom Biasa Aja Ya Ini Cocok Kata Yang Satu Presiden Yang Satu Presiden Darut Tohid Ali Imron Ayat 26 Ya Siapa Yang Bekerja Di Presiden 2019 Allah Yang Mentukan Sudah Tertulis Oh Kalau Itu Ngapain Kita Nyoblos Menyampaikan Tulisan Itu Ya Tinggal Kita Coblos Saja Yang Paling Kita Yakini Punya Komitmen Kepada Allah Punya Komitmen Kepada Umat Da'wah Dan Mau Jaga Bangsa Ini Dengan Baik Coblos Saya Nggak Ikut Polat Politik Ya Itu Kenapa Pak Prabowo Ini Politik Apa Enggak Itu Kawan Lama Saya Kenal Beliau Dari Tahun 1993 Dulu Waktu Masih Di Kopassus Saya Diundang Kesana Ceramah Disana Kalau Tiap Tugas Kemedan Perang Diundang Lagi Ngedoain Tidak Jadi Udah Lama Nah Balas Kunjungan Kemarin Ke Pesantren Terus Berkuda Kayak Gitu Ini Pelintir Sesuka Orang Enggak 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 Usah Dikaitkan Dengan Apa Apa Saya Juga Mbilang Mas Tenang Aja Perkara Takdir Malah Yang Menguasai Gitu Dia Belum Sempet Ngomong Gitu Juga Kaos Taggar Ganti Presiden 2019 Itu Cuman Kaos Yang Menentukan Ma'al Ternyata Harusnya Ya Enggak Usah Pani Pertama Lagukan Kita Presiden Yang Kedua Tidak Punya Taos Hari ini Mahari Yang Relax Selamanya Ada Pertanyaan Silahkan Ah Bagus Gitu Jangan Suka Mempersulit Orang Lain Pertanyaan Menekan Perasaan Terima Kasih Kawan Kawan Sekalian Tidaklah Kejadian Seperti ini Kecuali Harus Jadi Pelajaran Bagi Kita Apa Esensi Terpentingnya Kesombongan Ternyata Agama Juga Kalau Dipakai Sombong Bisa Jadi Bahaya Bagi Orang Ria Membuat Tidak Diterima Amalnya Sombong Membuat Kita Menjadi Zolim Kepada Yang Kesombongan Kesombongan Mudah 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 Ada Hikmah Nya Allah Mas Sari Allah Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Was Habih Hadidin Kita Baca Fatihah Ayat Kursi Dulu Supaya Nambah Berkah Sampai Kita Bersedekah Al-Fatiha A'udhu Billahi Al-Shaytan Rajeem Bismillah Al-Rahman Al-Rahim Al-Rahman 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 Maliki Yawm Al-Din Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'im Ihdina Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Madina Al-Amta Al-Shaytan Al-Fatiha 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 Terima kasih telah menonton 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 Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton